Sebuah lokasi penambangan emas ilegal digerebek oleh unit tipiter saat Reskrimpores merangin Jambi pada minggu 13 November lalu. Dalam pengerebekan itu, sebanyak 13 orang yang merupakan penambang emas ilegal diamankan. Polisi mengatakan pengerebekan ini bermula dari laporan masyarakat soal adanya aktivitas tambang emas tak berizin. Selengkapnya, mengenai informasi ini akan disampaikan oleh Soehan dari Tribun Jambi. Silakan Soehan. Oke, baiklah Siska. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Merangin Jambi bahwasannya unit Satreskrimpores merangin melakukan penangkapan atau pengerebekan lokasi penambangan emas tanpa izin di salah satu desa, yaitu desa Lantak Seribu Kabupaten Merangin. Di tempat itu, polisi mengamankan 13 orang, Siska. Selain mengamankan 13 orang, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti lain. Yang salah satunya merupakan satu alat berat jenis ekskavator yang saat ini sudah menjadi barang bukti dan dilakukan pengamanan di Polsek Bangko. Saat ini, ke-13 orang pelaku juga sudah ditahan dalam proses pemeriksaan untuk dilakukan pengembangan. Sehingga saat saya konfirmasi ke Kasat Reskrim AKP Lumberian kemarin, bahwasannya pihak Polres Merangin saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap pemilik alat berat dan pemilik tambang ilegal tersebut. Baiklah Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Soehan atas informasinya. Selamat petugas kembali. Terima kasih telah menonton!